PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Ternyata... Pakah Bagut Ini mah adik diriku Ini ternyata adiknya Iki dan anaknya Sule ya Iya dong Anaknya Pak Bolong Sini Silahkan D Adik, silahkan duduk D Udah lama banget loh Adik bukannya mau ke rumah temen Adik ya Sebenernya ini tuh surpres buat ayah Pak Iki udah tau Aku tuh ketemu Oh gitu, berarti kan sudah konsolidasi Ya sebenernya memang kita udah janjian Udah janjian buat surpresin ayah Aku surpres banget Ini kan hari Islam Tahun baru Islam, jadi memperingati itu Makasih loh Gak tau ya? Gak tau Kamu gak ngasih tau tadi malah tempe Putri apa kabar? Sehat ya, Om Andre udah lama gak ketemu Putri Makin cantik Iya Iya Gimana Liburan, kemarin rasanya liburan ke Jepang gimana? Ya gitu, senang Sama keluarga rame-rame ya? Iya Keluarga rame-rame ya? Itu Happy banget dong pasti ya Tangan lu Tangan lu masing loh Lagi jongkok disitu, lu kalo bisa berdiri disitu jongkok Ya kalo jongkok lu harusnya Nek tuh ada kursi, mana dikasih makanan Gue kira lu pengen Emang gua kunyuk loh Momen apa yang paling seru di Jepang? Coba Aku dikerjain suruh masuk Ayo ini Spiderman Oh iya keren tuh asik tuh Wah kayak api tuh api beneran Wah Iya Gue malu sama anak-anak ditawain Yang itu itu gak? Iya gue nangis Terharu aja melihat mereka gembira gitu Jarang-jarang tuh ya bareng-bareng gitu ya? Jarang banget Iya Itu momen yang paling indah lah Iya betul sekali Kayak saya juga ngeliat itu ngeliatnya wah Senang juga saya ikut bahagia juga melihat kebersamaan kalian ya Ini kita liat ada sebuah postingan di Instagramnya Iki Yang ada pesan menyentuh Ini nih fotonya nih Pesan apa nih? Enggak keliatan ya? Kecil banget nih Apa? Baca tuh Ki Bisa baca gak? Lu kan sekolah Nah om Andre udah bikin kopiannya Nih Ki baca Ki Sama sama yang disitu Nah Oke Dulu Iki suka nanya ke ayah Ayah kenapa jarang pulang? Kenapa? Karena gak ada waktu buat kumpul Dan mungkin ayah bingung menjelaskan pekerjaannya ke Iki Dengan umur yang masih kecil waktu itu Dan sekarang Mereka bertigalah yang selalu mengharapkan Iki ada Eh sorry Mengharapkan Iki ada waktu buat mereka Dan akhirnya pun mereka tahu Kenapa ayah gak bisa jawab waktu itu Dan susah untuk menerangkan Tapi dengan berjalannya waktu Dan umur mereka bertambah Mereka saling mengerti satu sama lain Tujuan semuanya saya demi mereka Dan kalau jelasin rasa sayang dan cinta ke mereka Sulit untuk diungkapkan Saking sayang dan cinta ke mereka Love you Putri Rijuan Ferdi Ayah Mulai kapan Iki merasa seperti itu sampai mengungkapkan itu Kata-kata itu Sebenernya saya tuh tipikal orang yang gak bisa memperlihatkan rasa kasih sayang ya Karena Kamu agak cuek gitu Sebenernya ya Sebenernya Tapi memperhatikannya lebih-lebih sebenernya Apalagi kalau sampai ada yang menyinggung ke keluarga saya Sampai ada yang mungkin Apa ya kasarnya itu mengotak-ngatik keluarga saya lah Ya saya sama sangat tersinggung Cuma saya gak begitu memperlihatkan Nah kalau Tujuan dari postingan ini sih sebenernya saya ingin memperlihatkan gitu loh Kalau dengan pekerjaan saya yang Alhamdulillah sekarang ada gitu loh Ya Iki ngerasa memang jadi gak bisa deket sama adek-adek Dan Iki ngerasa Memang Iki gak bisa kayak kakak-kakak lainnya Ketika mereka minta waktu mereka selalu ada Mereka ketika adeknya mungkin minta curhat mereka selalu ada Tapi Iki belum bisa seperti itu Dan itu yang Iki rasakan ketika Iki masih kecil menanyakan kepada ayah Ya Ayah kenapa jarang pulang Dan ayah gak bisa ngejawab waktu itu ya Karena mungkin ngerasa sulit untuk ngejawabnya gimana Dan akhirnya Iki ngerasain itu semua Iki ngerasain itu semua sulit Karena Memang harus seperti ini pekerjaan Iki Tapi yang Iki kasih pengertian ke mereka Dan yang Iki lakuin semuanya kan karena untuk keluarga semuanya gitu Putri Nah Putri ini juga termasuk yang salah satu deket sama Iki Kehilangan gak waktu Iki sekarang ini sibuk banget gitu Kalau ngomong sayang-ngong sayang Cuman saya tuh karena dulunya sering berantem sama Putri Jadi kita tuh jaim-jaiman kalau mau ngeliatin kasih sayang tuh Iya Tapi kadang saya yang berusaha inisiatif Kadang kalau misalkan ada story apa Saya chat Saya becandain Saya ajak apa Karena setidaknya walaupun saya gak bisa ketemu Tapi setenggaknya saya bisa deket lah Dan Putri pun ngerasa ada kasih sayang dari saya Walaupun dengan cara yang berbeda gitu Nah Putri jadi udah tau sebenernya Iki sudah sayang sama Putri Cuman dia orangnya kan Biasalah kalau cowok tuh suka agak-agak disimpen gitu ya Apalagi kan perempuan satu-satunya gitu loh di keluarga gitu loh Nah gimana Putri sendiri nih Setelah melihat seperti ini gitu Apanya nih Gimana Kalau ngomong Tapi ngeliat Boleh dong beluk Boleh, boleh, boleh beluk dong Beluk dong Putri Dia kuat maksudnya Dia kan perempuan sendiri maksudnya Di rumah pun dia berusaha untuk Gak memperlihatkan rasa sedih apapun itu Tapi yang saya salut sama dia Dia berusaha ngebuktiin itu semuanya gitu loh Dan Saya juga kadang selalu bilang Kadang saya ingin selalu Mau bilang maaf gitu ke dia tuh Karena Belum bisa gitu loh jadi kakak kayak Kakak-kakak orang lain gitu loh Apa yang dia mau saya selalu ada Apa yang saya inginkan gitu loh Saya selalu cerita saya belum bisa gitu loh Karena terbatas dengan semuanya Tapi Saya selalu berharap gitu loh suatu saat Karena saya Perjuangan saya pun kan Ingin berusaha membuahkan hasil Untuk keluarga gitu loh Dan saya Ingin suatu harap tuh Ya kayak gini gitu loh Maksudnya Dengan kumpul bersama Kayak gitu Ya Saya Sahabatnya Sule yang deket ya Jadi Sering cerita sering curhat Sule Beberapa waktu lalu bilang ke saya Ji Gua sekarang jadi rajin bangun pagi nih Kenapa Iya mandiin anak-anak sekolah Dulu gua gak pernah Gua bangun anak-anak udah pada Enggak dulu juga sering Hah? Dulu gak sering Siapa yang curhat malu disana? Mari ngomong gitu Mandiin anak-anak sekolah gitu Bersih? Kagak Yang penting mereka mandi Nah jadi ada Kedekatan ada hikmah Jadi sekarang jadi lebih banyak Dekat dengan keluarga ya Jadi kalo gua kerja Gua titipin sama Putri Terus kalo Iki lagi gak kerja Gua titipin sama Iki Tapi sekarang Karena gua tau kan Iki kerja Putri juga sebentar lagi Mau sibuk Jadi gua simpen orang di rumah Itu kan Ada orang di jalan Udah disini aja deh Ya adek-adek lah Ada-adek perempuan kan Ada perempuan itu Bantuin lah Artinya Anak-anaknya juga sekolah di tempat Gua disana gitu Tapi banyaklah hikmahnya Kita bisa bareng terus Alhamdulillah Artinya Yang selama ini kita susah Untuk Bersama-sama Bersama-sama Terus gua yang dulu jarang dipeluk Sama Adek-adek Sekarang lebih dekat dengan gua Yang dulunya jauh Semua anak-anak dekat Ya Alhamdulillah Ya anak-anak udah besar Rizwan juga udah besar Ya mereka Bisa Eee Tabah menjalaninya lah Yang sudah dulunya jauh sekarang mendekat Kalau bisa yang udah dekat Jangan menjauh Ya Oke di hari yang baik ini Ya Mungkin ada Pesan yang ingin Sule sampaikan Untuk anak-anak Banyak ilmu sih sebetulnya Yang pertama Kesabaran Keikhlasan Menjalani hidup Apa adanya Apapun yang terjadi Kita tidak boleh menangis Kita harus tetap melangkah ke depan Jangan melangkah ke belakang Betul Dari semuanya itu Pasti ada hikmahnya Ibaratnya hujan Itu ada berhenti Ibaratnya kita sedih juga Nanti akan menemukan kebahagiaan Sesuai dengan lagunya Iki Berpisah itu mudah Tapi yang susah itu Kita menghilangkan Kenangan-kenangan gitu kan Tapi Akan indah pada waktunya Sekarang untuk Iki sama putri Apa Doa Dan pesan yang disampaikan Untuk ayah Oke Sebenernya ketika saya Menciptakan lagu Kenapa akhirnya saya Kadang bersyukur juga gitu Kenapa Setiap Lagu-lagu Iki Bisa diterima sama masyarakat Karena pada dasarnya semua Kalau saya boleh jujur Saya terinspirasi dari keadaan Keluarga Saya ngelihat Dari kisah cinta keluarga Apapun itu Dari mulai kesempuruhan cinta Cukup tahu Sampai Yang hargai cinta semuanya Jadi Dan saya tuh berharap Sebenernya Karena saya bingung untuk menyampaikan Rasa saya seperti apa Akhirnya saya berusaha menyampaikan Dengan karya gitu Dan berharap sampai juga Maksudnya kaya Walaupun saya ingin menyampaikan ke semuanya Tapi saya berharap begitu sampai Ke adik-adik saya Ke ayah-ayah saya Kayak gitu Kalo Putri Ini dari tadi Om Andre belum mendengar suaranya Putri ini Sekarang saya kencengin dulu Ya bertanya yang pastinya Harus sehat selalu Sehat selalu Oke Om Andre tahu Putri sebetulnya Juga mau membukakan perasaannya Cuman memang Susah tapi Di hati Putri Putri juga sayang sama ayah Dan keluarga juga Iki tentunya ya Tepuk tangan buat maik-maik Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Harta yang paling indah adalah keluarga Di balik sebuah peristiwa Pasti ada hikmah Dan yang pasti Hikmah itu akan indah pada waktunya Sule sampaikan sayang Untuk Iki dan Putri Kalo sayang itu Nggak perlu diucapkan Yang penting Tanggung jawab gue Sampai saat ini Tetap bertanggung jawab Kepada anak-anak Tanggung jawab kepada anak-anak Iya Harus itu yang paling penting ya Sebagai seorang ayah Yang jelas Kalo dipaksa gue untuk Mengatakan satu kata buat mereka Aku sayang banget Aku sayang banget Terima kasih